PEMIRSA INSERT Dan ini seru-seru banget karena Fisherman's Wharf ini juga lokasinya di tengah kota dari San Francisco Dan mengingat San Francisco kan di tepi pantai Jadi makanan yang mereka jual juga gak jauh-jauh dari seafood Nah bisa anda lihat kayaknya memang mereka juga jualan makanannya sudah dari lama ya Tuh disitu ditulis dari tahun 1927 Disampingnya dari tahun 1934 Beda 3 tahun dari jembatan Golden Gate ya 1937 mereka udah lama banget Kita mau intip yuk Jualnya apa aja karena aku juga lapar nih PEMIRSA INSERT Jadi kalau misalnya anda mampir ke San Francisco Jangan lupa mampirnya kesini Untuk mengisi perut Kita intip-intip dulu Ini kayaknya seger-seger banget ya Semuanya seafood Coba kita intip dulu Jangan lupa mampirnya kesini Aku bilang Jangan lupa mampirnya Jangan lupa mampirnya Jangan lupa mampirnya Masih cuma dikasihnya sup doang sih, orang pengen nyobanya yang lain Dia ngasihnya sup, tapi it's okay, gapapa Sambil kita juga lihat menunya Ini mereka ngasih lihat menu dia juga harganya Thank you What soup? What kind of soup? Clam chowder soup Clam what soup? Clam chowder Clam chowder soup, okay Let's give a shot Enak nih dingin-dingin kayak begini Soalnya kalo tadi terakhir aku cek Ini sekitar 12 derajat celcius, kurang lebih Emang bener ya? Yang namanya gratisan, semua tuh masih enak Tapi yang pasti ini supnya enak banget Bah, berapa harganya ya? So how much for this soup? So we have a cup which is, we have a cup which is 775 775? Yeah, for the cup, the bread bowl is 875 Okay Jadi kalo misalnya pake cup doang sekitar 7 dolar Kalo pake roti, itu 8 dolar Seperti biasa, kita kan orang Indonesia ya Kalo dateng kemana-mana pasti aja dirupiahin Berarti kalo 8 dolar itu sekitar Ya lumayan ya Kurang lebih 150 ribu soup Kalo di Jakarta dapet apa ya? Dapet nasi tumpeng Oke Puas makan, berkeliling, ga afdol nih rasanya pemirsa Kalo ga mampir ke tempat oleh-oleh di kota San Francisco Masih di lokasi yang sama, Fisherman's Wharf Ada banyak di retan toko yang menjual barang pernak-pernik khas kota San Francisco Saya mau liat-liat dulu ah Siapa tau ada yang menarik yang bisa saya bawa pulang ke Indonesia Pemirsa Inser, temenin saya terus ya Jadi pemirsa kalo mau cari oleh-oleh di Fisherman's Wharf ini Di San Francisco Toko ini kayaknya harus didatengin Karena kenapa kalo Amerika Serikat itu kan terkenal dengan beberapa olahraganya Diantaranya futbol sama basketbol Nah disini semua aksesorisnya dijual Jadi cocok banget buat oleh-oleh Karena mungkin di tempat lain dan di Indonesia bahkan susah untuk ditemukan Bisa sih tapi harus beli online Ini kayak misalnya ini nih Ini pemain terkenal dari Golden State Warrior Golden State Warrior San Francisco juga masuk ke dalamnya Ini namanya Curry Dan harganya adalah 31 dolar Ini lumayan lah ya 31 dolar itu Berarti itu kan Lagi-lagi kita orang Indonesia pasti selalu kita kalkulasi pake rupiah Peringatan Kalo belanja di luar negeri jangan pernah mencoba-coba bukan pake rupiah Uyang nanti ga belanja-belanja jadinya 31 dolar Kembalan lah Nah tuh Nah tuh Kayak saya jadinya Ga jadi beli Walaupun ga jadi beli oleh-oleh soalnya kemahalan nih pas dihitung ke rupiah Tapi hari ini saya puas banget pemirsa Puas banget bisa makan dan keliling di sekitaran Fisherman's Wharf Yang terletak di tengah kota San Francisco Pemirsa insert harus mampir kesini kalo lagi di San Francisco Wajib kudu hukumnya But Pemirsa